Kauan-kauan tahu tak apa maksud ABC? Apa? Lagu ABC yang biasa kita nyanyi? Bukan kawan-kawan, ABC ialah singkatan anak baik lagi cerdek. ABC memberi penekanan kepada aspek kebutuhan adab, sasiah, dan integriti. ABC juga bertujuan untuk melahirkan anak murid yang beraklak sopan dan berilmu. Amalan 3S yaitu senyum, sapa, dan sayang merupakan amalan baik untuk diamalkan bagi menjadi anak murid yang baik lagi cerdek. Jom kawan-kawan, kita saksikan perkara yang perlu kita lakukan untuk menjadi anak yang baik lagi cerdek. Untuk menjadi anak yang baik lagi cerdek, kita perlu menyapa dan mengucapkan selamat pagi kepada semua warga sekolah. Kita juga perlu menjadi seorang yang ringan tangan seperti menolong orang yang dalam kesusahan. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Boleh saya tolong Cikgu angkat barang? Boleh. Tolong letakkan atas meja Cikgu nanti ya. Baik, Cikgu. Terima kasih. Oke, murid-murid, kita akan belajar operasi bergabung yang melibatkan Anu. Mana kamu pergi, Rebecca? Saya mahu ke tandas. Kenapa kamu tidak minta kebenaran daripada Cikgu? Maafkan saya, Cikgu. Izinkan saya ke tandas. Lain kali jangan ulang perbuatan begitu. Baik, Cikgu. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Selamat pagi, Cikgu. Oke, selamat pagi. Terima kasih, Cikgu. Oke, sila duduk. Keluarkan buku bahasa Melayu. Selamat pagi, Hentik. Pagi. Selamat pagi, Pakat. Selamat pagi. Bagi pembentukan sesiap pola, kita boleh menyusun buku dengan kemas selepas kita memaca di perpustakaan. Selain itu, kita perlu menjaga kebersihan dengan mengutip sampah di kawasan sekolah. Kawan-kawan, sebelum kita balik ke kelas, kita mestilah mengemas, menyusun buku dan memasak ke kawasan ke bawah meja. Betullah, jom kita menyusun buku sebelum masuk ke kelas. Oh, Nek. Oh, Nek. Oh, Nek. Kami akan mengutip sampah itu sekarang. Rebecca, jom kita kutip sampah itu bersama-sama. Baiklah, Nek. Macam mana saya nak buat soalan nombor 18 ni? Dia macam ni. Cikgu, awak pernah memantul untuk kerja? Pernah. Okey. Ni ada pilihan jawapan. Awak pilihlah salah satu. Terima kasih. Sama-sama. Boleh saya masuk? Boleh. Selamat pagi. Boleh saya ambil air? Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Untuk menjadi anak yang baik lagi cedek, kita juga perlu mengamalkan integriti. Contohnya, kita perlu meminta kebenaran sebelum meminjam sesuatu barang. Kita tidak boleh meminjam barang tanpa kebenaran. Eh, Cynthia. Kenapa kamu ambil barang tanpa keizin? Saya nak pinjam. Pinsen ni nak buat maklumat dekat buku. Oh, tak apalah. Tapi lain kali, korang nak pinjam bagi tahu dulu. Minta maaf. Silah, lain kali saya tak ambil lagi. Okey, tak apa. Oleh itu, kawan-kawan. Ayolah kita sama-sama mengamalkan perkara yang dinyatakan supaya kita dapat menjadi anak yang baik lagi cedek. Sebelum kita balik kekelah, kita mesti... Sihkan jauh, chikgu. No. Silah. Iya. Bunya. 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 Oh, nai, rameka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!